Pemirsa menjelang pil keadaan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang akan berlangsung pada 23 September mendatang. Sejumlah tahapan dan persiapan pun terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Saat ini tahapan yang sedang dilakukan, yaitu perekrutan panitia pemilihan kejamatan PPK dan panitia pemungkutan suara atau PPS. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung saat ini telah melakukan sejumlah tahapan dan persiapan jelang pil keadaan 2020. Saat ini KPU Kabupaten Bandung telah melakukan perekrutan panitia pemilihan kejamatan atau PPK dan panitia pemungkutan suara atau PPS. Untuk anggota PPK, KPU Kabupaten Bandung akan merekrut sebanyak 155 orang di 31 kejamatan di Kabupaten Bandung. Di tiap kejamatan terdiri dari 5 orang PPK. PPK tersebut akan dilantik pada 29 Februari mendatang. Sementara untuk pengumuman perekrutan PPS akan dilakukan pada tanggal 15 Februari dan dilantik pada 22 Maret mendatang. Hari-hari ini kita sedang pada tahap perekrutan panitia pemilihan kejamatan yaitu selesai atau hari ini sudah dilakukan wawancara untuk calon anggota PPK. Kemudian nanti tanggal 15 Februari kita akan umumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan insya Allah nanti sesuai rencana pelantikan PPK itu akan dilaksanakan tanggal 29 Februari 2020. Sementara itu untuk pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari pasangan perseorangan maupun partai akan dilakukan pada 16 hingga 18 Juni mendatang. Rezitia Prasaja, Bandung TV